Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Dengan ditandai adanya tanwin di belakangnya. Baik berupa fathatain, bomatain, maupun khasrohtain. Contohnya adalah disini misalnya kolamun. Pulpen. Jadi pulpen disini merujuk pada seluruh pulpen yang ada di muka bumi ini. Seperti misalnya kitabun, buku. Berarti masih umum bukunya. Jadi belum khusus. Kemudian maktabun atau meja. Itu juga mejanya berarti berupa seluruh meja. Terus yang kedua, yakni isim ma'arifah. Yang berkedua adalah isim ma'arifah. Yakni isim yang sudah khusus. Isim ma'arifah itu, contohnya disini misalnya al-kolamu. Ada alif-lamnya. Jadi, lam ta'arif yang ada pada isim ma'arifah ini, itu fungsinya untuk mema'arifahkan isim tersebut. Jadi awalnya kolamunnya bertajdir. Maka ketika didatangkan alif-lam, tanwinnya hilang, maka berubah menjadi domah saja. Jadi, apa kal-kolam? Artinya, berarti bulpen ini sudah khusus. Bulpen yang ditunjuk sudah khusus. Kemarin masuk pembahasan dari yang termasuk dalam isim ma'arifah. Yang pertama, yakni isim tomir. Ya, coba saya mau tanya dulu. Ya, Umi Ariyati. Umi Ariyati ada? Sudah usah ada. Ya, coba Umi disebutkan isim domir. Empat belas isim. Ya. Kua umahum anta anti antuma antuna antuna antum anna nahnu. Ya, coba lagi diulang dari awal. Kua umahum. Ya. Hia hia antuma antum. Hia humahunna. Hia humahunna. Terus? Yahu wa umahunna anta antuma antum. Antum. Baik. Lanjut. Anti. Anti. Antuma antuna. Antuna. Baik. Lanjut. Dua lagi. Ya. Ana nahnu. Ana nahnu. Masya Allah. Barakalai. Kita lanjut berikutnya. Coba Umi Tiviana. Ada Umi Tiviana? Ada. Coba Umi Tiviana dipengelompokkan dari isim domir tersebut dibagi menjadi berapa? 14 domir tadi dibagi menjadi berapa kelompoknya? Menjadi dua ya Umi Tiviana. Menjadi? Di? Tiga. Tiga. Yang pertama adalah? Kata ganti orang ketiga atau goib. Apa aja yang termasuk kata ganti orang ketiga? Waib. Iya. Umah. Huna. inchisme ubi. �ivcomes ubi. Itu adalah kata ganti orang ketiga. Atau woib. Atau yang sedang dibicarakan. Kemudian pembagian yang kedua, ini kata ganti orang. Kata ganti orang. Gak apa-apa sambil bergerakannya. Gak dicatat Ustazah. Iya, terus. Kata ganti orang ketiga jamak. Kata ganti orang kedua. Tadi sudah kata ganti orang ketiga, sekarang kata ganti orang kedua. Di situ ada enam domir. Coba disebutkan. Anta, anti, antum, antunan. Antuma, antum. Urut ya, kalau anta berarti artinya apa? Kamu. Kamu apa? Lantap, kamu laki-laki. Ya, kamu satu orang laki-laki. Kemudian? Anti, kamu satu orang perempuan. Kemudian, antum, kamu lebih dari satu laki-laki. Jadi, antuna, kamu lebih dari satu orang perempuan. Antuma, kalian. Iya, kalian untuk apa? Laki-laki. Laki-laki aja. Antuma, kalian dua orang laki-laki. Antuma, itu kalian dua orang laki-laki atau kalian dua orang perempuan. Baik. Kemudian yang ketiga, kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama. Sebutkan, Umi. Ana dan Nahnu. Iya, Ana dan Nahnu. Tahi, barakallahu. Tahi, barakallahu. Coba, Umi Nini. Ada, Umi Nini? Ada, Ustazah. Ya, Umi Nini coba disebutkan tadi pembagian Tomir. Tomir ada apa? Kemudian pembagiannya. Pembagian Tomir, Isim ada tiga. Yaitu orang ketiga. Kelompok orang ketiga. Huma. Saya ulangi. Buah. 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 Ya, nggak apa-apa sambil dilihat catatannya, Umi. Buah, Huma, sama Bum, terus yang jamaahnya ya. Sama Hia, Hia, Huma, sama Antuna. Kelompok kedua, orang kedua, Anta, Antuma, Antum. Anti, Antuma, Antuna. Kelompok pertama, Ana, sama Nahnu. Ya, ada yang keliru sedikit di kata ganti orang ketiga tadi ya. Jadi kata ketiga ini ada Hua, Huma, Hum. Sama Hia, Huma, Huna. Yang mana Hua ini adalah dia satu orang laki-laki. Kemudian Huma itu dua orang bisa laki-laki, bisa perempuan. Mereka dua orang laki-laki atau juga mereka dua orang perempuan. Kemudian kalau untuk Hum, disini adalah mereka jamaah laki-laki. Sedangkan Hia satu orang perempuan, Huma, mereka dua perempuan. Huna, tiga orang atau jamaah ya untuk perempuan. Jadi, insyaAllah mereka laki-laki. Coba, coba Umi. Eyang Nani, coba Eyang Nani. Eyang Nani, coba disebutkan. Coba disebutkan empat belas domir dan juga pembagiannya. Ya, empat belas domir. Yang pertama kata ganti orang ketiga atau goib. Itu Hua, Huma, Hum. Hia, Huma, Huna. Yang kedua adalah kata ganti orang kedua. Yang ketiga adalah kata ganti orang pertama. Yaitu, Ana dan Nahnu. Baik, MasyaAllah. Barakallah, Fik. Ya, itu tadi pembahasan ini ya tentang isim domir. Dari isim domir ini ada yang masih belum paham? Umat, silakan. Kalau ada yang belum paham, nanti dijelaskan lagi. Jadi, isim domir atau kata ganti. Ya, dalam bahasa Arab itu ada empat belas. Yang mana? Di sini ada domir. Hua, Huma, Hum. Ini untuk muzakar. Ya, kata ganti orang ketiga. Ghoib artinya berarti tidak ada di hadapan kita yang sedang kita bicarakan. Kalau Hua itu artinya dia satu orang laki-laki. Kemudian, kalau Huma, mereka berdua laki-laki. Sedangkan Huma, mereka jama. Jama itu lebih dari dua. Untuk laki-laki. Ya, terus kemudian berikutnya ada Hia, Huma, Huna. Ini juga sama. Kalau Hia itu digunakan dia satu orang berempuan. Kalau Huma, mereka berdua perempuan. Terima kasih. Kemudian kalau Huma, mereka berdua perempuan. Ya, untuk perempuan. Nah, ini adalah untuk domir mu'anas. Atau Ugoibah. Nah, jadi kalau untuk kata ganti orang ketiga, orangnya tidak ada di depan kita. Jadi yang sedang kita bicarakan. Terus kemudian masuk ke berikutnya ada domir anta antuma antum. Nah, domir ini digunakan untuk muzakar. Ya, ini kata ganti orang kedua. Atau mukhotab. Atau lawan bicara kita yang sedang kita ajak bicara. Kalau anta artinya, kamu laki-laki ya. Kamu satu orang. Laki-laki. Laki-laki. Kalau antuma itu kalian berdua. Laki-laki. 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 Sedangkan antum kalian jama' laki-laki. Jadi untuk dua dan lebih dari dua itu masing-masing dalam domir bahasa Arab. Nah, anta antuma antum itu untuk domir muzakar. Muzakar ya. Terus kemudian berikutnya ada anta anti antuma antuna. Anti antuma antuna. Ini sama. Antuna antuma dalam atau untuk muzakar dengan antuma untuk mu'anas itu sama ya. Sama menggunakan antuma untuk dua orang. Nah, di sini anti antuma antuma itu domir yang digunakan untuk mu'anas. Yang mana anti di sini digunakan untuk satu orang. Kamu satu orang perempuan. Kemudian kalau antuma kalian berdua perempuan. Sedangkan antuna kalian jama' perempuan. Berarti anti antuma antuna itu adalah kata ganti orang kedua. Atau kalau perempuan bukan mu'khatab tapi mu'khatabah. Ada takmar butohnya ya. Atau lawan bicara. Yang terakhir ada domir mutakalim. Atau kata ganti orang pertama. Yang sedang berbicara. Jadi pembicara. Di sini ada ana. Ada nahnu. Ana itu untuk yang mu'khatabah. Sedangkan nahnu untuk yang jama'in. Artinya segera bisa mu'zakar, bisa mu'anas. Membicara. Sedangkan nahnu ini untuk jama'in. Juga sama. Bisa mu'zakar, bisa mu'anas. Bisa mu'anas. Tomir? Atau masih ada yang bingung? Insya Allah jelas Ustazah. Ya baik. Kita lanjutkan. Isim ma'rifah yang kedua. Yaitu isim alam atau nama. Di sini bisa nama orang atau nama tempat. Contohnya jika nama orang itu ada kata Fatimatu. Ya ada Fatimatu. Kemudian Hindun. Muhammadun. Zaidun. Ya. Nah, kalau untuk nama tempat misalnya Jakarta. Makatuh. Ya. Makatuh di sini. Pakat. Terus kemudian misalnya Surabaya Madinatu. Dan lain sebagainya. Al-Hindi. Kemudian misalnya Pakistanu. Dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah isim isyaroh. Atau kata tunjuk. Ya. Kata tunjuk dalam bahasa Arab itu ada yang artinya ini dan itu. Kalau ini. Ya. Ini untuk yang dekat. Kata tunjuk. Untuk yang dekat. Kemudian sedangkan itu. Adalah kata tunjuk untuk yang jauh. Kata tunjuk dalam bahasa Arab ada enam. Nah, ini pembagiannya ya. Yang pertama ada Hadha Hadihi. Yang sebelah kanan Hadha. Artinya ini. Untuk bendanya satu. Kemudian Hadhani. Ini. Bendanya ada dua. Kemudian Hadaini. Itu juga sama ya. Bendanya ada dua. Kemudian Haulai. Bendanya lebih dari dua. Nah, kalau untuk Anas. Hadihi. Bendanya ada satu. Hatani atau Hataini. Bendanya ada dua. Haulai. Bendanya lebih dari dua. Nanti mudahnya. Pas kita udah masuk di ini ya. Contoh pembuatan soal. Nah, kita masih membahasnya di isimah Rifah dulu. Kemudian kata tunjuk berikutnya adalah kata tunjuk yang jauh. Artinya. Apa tadi? Itu ya. Itu. Yang dikatakan tadi di sini. Untuk yang jauh itu. Sama. Ada enam juga. Masing-masing. Bakar tiga. Dan Mu'anasnya tiga. Yang pertama Zalika. Artinya itu. Tapi bendanya ada satu ya. Misalnya. Zalika. Kolamun. Kemudian Tilka. Untuk Mu'anasnya. Mufrat Mu'anas. Jumlahnya ada satu. Kemudian Zanika. Zanika ini bendanya ada dua. Untuk Muzakar. Kemudian Zainika. Ini bendanya juga ada dua. Jadi bisa Zanika, bisa Zainika. Kemudian kalau untuk Mu'anasnya. Zainika. 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 Kemudian kalau untuk Jama'anya. Sama ya. Antara Mu'anas dan Muzakar. Yakni. Ulaika. Ulaika. Sama. Ulaika. Nah ini tadi adalah. Isim Isyaroh. Isim Isyaroh. Yang termasuk dari isim Ma'rifah. Kemudian isim Ma'rifah yang keempat. Adalah isim yang dilekati oleh Alif Lam. Dalam bahasa tajud. Di sini kita mengenal dengan Lam Ta'rif. Nah Lam Ta'rif itu ya. Ini pembahasannya. Lam Ta'rif yang masuk kepada fi'il itu menjadikan fi'il yang masih Nakiroh berubah menjadi Ma'rifah. Contohnya misalnya kata kitabun. Masih umum. Ketika kita ingin merubahnya menjadi Nakiroh maka kita datangkan Alif Lam. Atau Lam Ta'rif tadi ya. Al-Kitabu. Buku itu. Kemudian pulpen. Kita mau merubahnya menjadi yang lebih khusus lagi. Maka kita datangkan Alif Lam. Al-Qolamu. Kemudian laki-laki. Misalnya masih umum. Rajulun. Maka kita datangkan Alif Lam. Ar-Rajulu. Ar-Rajulu itu laki-laki. Nah itu dari fungsi dari Alif Lam ya. Untuk memakrifahkan isim yang masih Nakiroh. Kemudian yang kelima yakni isim mausul atau kata sambung. Nah isim mausul ini dibagi menjadi dua. Yang pertama isim mausul yang umum. Isim mausul yang umum ini juga dibagi lagi menjadi dua. Ada yang untuk berakal. Ya ini lil'akil ini. Berakal. Kemudian kalau ma itu untuk yang tidak berakal. Nah ini namanya isim mausul yang umum. Kemudian ada isim mausul yang khusus. Ya ini ada enam ya. Sama kayak isim isyarah tadi. Nah ini biasanya banyak dalam Al-Quran. Ada pun juga tadi yang untuk. Ini juga banyak dalam Al-Quran. Nah disini isim mausul yang khusus ada enam. Disesuaikan dengan jenis jenis bilangannya. Kalau untuk muzakar. Itu untuk yang jumlah. Isimnya satu ada Al-Ladhi. Kemudian untuk yang dua memakai Al-Ladzani. Al-Ladzaini. Terus kemudian kalau untuk yang jama'ak memakai Al-Ladzina. Al-Ladzina. Nah ini untuk yang muzakar. Sedangkan mu'anaznya. Untuk yang satu memakai Al-Ladzi. Kemudian Al-Ladzaini. Kemudian Al-Ladzaini. Ya Al-Ladzaini atau Al-Ladzaini ini sama untuk dua. Nah untuk jama'aknya kalau untuk isimu'anaz ini ada banyak ya. Ada Al-Ladzi. Kemudian ada Al-Ladzi. Al-Ladzi. Jadi yang satu ini pakai iya. Satunya tidak. Kalau sekarang belum hafal tidak. Nanti lama-lama setiap kali kita melewati pelajaran lain. Ini terbawa. Itu insyaAllah hafal dengan sendirinya. InsyaAllah. Yang terakhir yakni isim yang diidofahkan atau disandarkan. Idofah itu berarti disandarkan ya. Kepada salah satu dari lima isim ma'rifah yang telah kita bahas tadi. Nah contohnya disini misalnya isimnya diidofahkan atau diidofahkan kepada isim mendomir. Contohnya ada kita buku. Dan ada kumir hua. Nah maka menjadi apa? Bukan menjadi kita buku hua. Tapi menjadi kita buku. Kita buku. Artinya bukunya yang disini satu orang laki-laki. Bukunya. Sampai jumpa. Bukunya. Satu orang laki-laki. Ya kita buku. Nah kalau kita buha sama berarti bukunya satu orang perempuan. Jadi kata kita, kata kitabun. Kita bukun. Kata kitabun. Bisa disandarkan atau diidofahkan kepada 14 isim domir ya. Nah dari hua humahum tadi ya. Bentar. Nah disini ya. Dari hua humahum, hiyahumahuna, anta antuma antum, anti antuma antun. Nah misalnya kita kasih contoh lagi untuk memudahkan ya. Bukunya mereka berdua laki-laki. Laki-laki menjadi kita. Kalau bukunya milik satu orang laki-laki bukunya. Satu orang laki-laki kan kita buhu. Kalau buku mereka. Buku mereka berdua. Laki-laki menjadi? Kita buhumah. Kita buhumah. Kita buhumah. Ya ada humahnya. Kalau untuk jamaahnya menjadi laki-laki jamaah. Kita buhum. Kita buhum. Kita buhum. Ya buhumah ya banyak. Tapi kemudian kalau untuk anti. Satu orang perempuan. Kita buhum. Kita buhum. Jadi begini. Kalau untuk domirnya mufotop. Berarti dari anta antuma antum. Itu ada perubahan umi ya. Sama sisinya. Dengan Ugoib dan Ugoibah. Jadi kalau untuk bukumu. Satu orang perempuan itu menjadi kita buki. Bukan kita buha. Kalau kita buha itu bukunya. Bukan satu orang perempuan. Jadi semua isim domir bisa diidofahkan kepada. Kata buku tadi bisa diidofahkan kepada 14 isim domir. Ya coba dari. Dari kitabuhu menjadi dua orang. Gimana kita? Kita buhumah. Kita buhumah. Kita buhumah. Kita buhumah. Ya terus kemudian. Kalau jama. Kita buhum. Kita buhum. Kita buhum. Kita buhum. Kemudian. Kalau untuk perempuannya. Satu orang perempuan. Dia satu orang perempuan menjadi. Kita buhumah. Kita buhumah. Ya kita buhumah. Untuk dua orang. Perempuan. Kita buhumah. Kita buhumah. Kita buhumah. Sama ya. Dua orang perempuan dan dua orang laki-laki. Mereka itu sama pakai umah. Kita buhumah. Kalau jamaah sekarang. Kita? Kita buhumah. Kita buhumah. Kita buhumah. Kita buhumah. Ya kita buhumah. Sekarang kalau untuk domir anta. Mukhotob sekarang. Mukhotob berarti. Ada anta, antuma, antum. Anti, antuma, antuna. Nah ini nanti ada sedikit perubahan ya. Kalau anta menjadi ka. Kalau apa namanya. Anti menjadi ki. Nah sekarang kalau anta gimana? Kita buhumah. Kita buhumah ya. Kita buhumah. Kita buhumah. Kita buhumah. Nah. Kemudian kalau antuma itu berubah menjadi kumah. Menjadi buku kalian berdua. Kita buhumah. Kita buhumah. Kita buhumah. Kita buhumah. Kalau untuk jamahnya. Kalian laki-laki. Kita buhum. Kita buhumah. Kita buhumah. Kita buhumah. Kalian. Kalau kita buhumah itu. Mereka Mereka perempuan Sekarang kita masuk ke anti Kalau buku Kamu orang perempuan menjadi Kita buka Kita buku Nah ini sama Kita buku Sekarang kalau dua orang Kita buku Kita buku Sama dengan Dua orang laki-laki Kalau jamaknya Kita bukun Kita bukun Kita bukun Nah sekarang Kalau untuk Mutakalim Yang mufrat satu orang Jadi buku saya Kita bukun Kita ni Kita bukun Kita bukun Buku saya Ada disini Namanya Ya mutakalim Yang sedang berbicara Kita Bukan kita Bukan kita buana Tapi kita Bukan kita buana Tapi kita bi Jadi kalau untuk Kita bukun Kita bukun Tapi kalau untuk yang Mutakalim Yang berbicara banyak orang Jadi kita buana Kita buana Nanya panjang Nah itu semuanya Itu semuanya adalah Isim yang diidofahkan Kepada isim domir Sampai sini Bisa dipahami InsyaAllah Nanti berlanjut Jadi tidak hanya kitab saja Yang bisa disandarkan Misalnya kata Pensil Atau apa Bahasa Arab Pensil Kolamun Nanti kolamun Itu buat latihan Bisa ditasrif ke 14 domir ini Kolamuhu Kolamuhamah Kolamuhum Kayak gitu Sama kayak kata Kita bu Sama juga Misalnya apa Rumah Jadi semua isim Semua isim Itu bisa diidofahkan Kepada isim domir Kolamuham Kemudian Lanjut yang kedua Yakni Iidofah Atau penyandaran Kepada isim alam Jadi Ada isim Kemudian Disandarkan Kepada isim alam Isim alam tadi apa Umah Nama ya Menentukan nama 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 Orang Atau Nama Tempat Ya misalnya Nama orang Ada kata Zaidun Ya Ada Kata Zaidun Nah Kemudian Ada isim Kitab Atau buku Ada dua kata ini Panyak Ada kata Jangan kitab lagi ya Ganti deh Misalnya Kolamun Kolamun Itu artinya Pulpen Nah pulpen ini Disandarkan Disandarkan Kepada Isim alam Isim alam Misalnya Kata Kata Atau nama Zaid Kolamun Disandarkan Kepada isim alam Atau nama Misalnya disini Kata Zaid Kata Zaidun Zaidun Perlu diperhatikan Jika Isim Tidak Dimasuki Apapun Itu Harpunya Selalu Tomah Ya Tomah Tidak Mau Tomah Saja Nah disandarkan Kepada Kata Zaid Maka Nanti Ada Perubahannya Kolamun Itu artinya Pulpen Zaid Nama Orang Jadi Kalau kita Sandarkan Nama Menjadi Menjadi Kolamu Zaidun Tidak Ada Tidak Ada Tanwin Ya Kolamu Zaidun Ya Kolamu Zaidun Kolamu Zaidun Zaidun Menjadi Kasro Nanti Ada Pembahasannya Untuk Mudof Mudof Ilahi Nanti Insyaallah Akan Dibahas Juga Nah Disini Isim Yang pertama Itu Tidak Boleh Dilekati Alif Lang Tidak Boleh Juga Bertanwin Nah Isim Yang kedua Itu Wajib Berharokat Kasro Itu Kalau Sudah Menjadi Doka Seperti Ini Jadi Pulpen Zaid Pulpen Pulpen Zaid Maknanya Pulpen Milik Zaid Nah Seperti Itu Zaidun Kolamu Zaidun Kolamu Zaidun Zaidun Atau Zaidun Zaidun Tulisannya Zaidun Iya Tanwin Contohnya Tanwin Iya Karena Zaid itu Isim Munsorif Isim Bertanwin Jadi Walaupun Dia Tidak ada Alif Lamnya Dia tetap Tanwin Seperti Misalnya Kata Muhammadun Atau Nama Muhammadun Ali Yun Ya Walaupun Dia tidak ada Alif Lamnya Dia tetap Bertanwin Kolamu Nopidin Nopida Nah Kalau Namanya Umi Nopida Itu Dia Tergolong Dari Mamnu Minasor Isimnya Tidak Boleh Bertanwin Jadi Pengganti Pengganti Kasrohnya Tetap Fathah Jadi Taf Ya Kolamu Nopida Sama Kaitama Fatimah Fatimatu Ya Nah Itu Ketika Kasroh Nanti Tidak Fatimati Tapi Menjadi Fatimata Fatimata Nah Nanti Insyaallah Kita masuk Kesana Itu Sebagai Cantanya Nah Terus Kemudian Disini Ahlu Makata Ini Makata Ini Nama Tempat Makah Makah Ahlu Itu Orang Orang Atau Ahli Orang Orang Makah Bisa Artikan Seperti Orang Ini Untuk Idopah Kepada Isim Nama Jadi Yang perlu Diperhatikan Tadi ya Kalau membuat Sesuatu Yang Beridopah Dengan Isim Alam Nah Disini Alamnya Itu Nama Orang Maka Isim Yang Pertama Tidak Tidak Boleh Bertan Win Kedua Diganti Kas Tidak Motor Ini Buat Singkatnya Isim Pertama Tidak Dilekati Kalip Lama Dan Tidak Boleh Ber Kedua Isim Yang Kedua Bagi Kas Roh Kita Lanjutkan Yang Ketiga Kepada Isim Isyaroh Nah Disini Contohnya Isim Isyaroh Hadihi Ini Contohnya Ada Ummu Hadihil Mar'atu Ummu Hadihil Mar'ati Jamil Atun Ibunya Anak Perempuan Ini Cantik Seperti Itu Ya Ini Umat Gak usah Dijelaskan Terus Kemudian Yang berikutnya D Yakni Kemudian Yang Yang Kedek Yakni Iodofa Kepada Isim Ma'usul Isim Ma'usul Ladi Banyak Ada Al-Ladhi Al-Ladhani Al-Ladhi Nana Disini Contohnya Al-Ladi Jadi Misalnya Kita Bul-Ladi Jelisu Jelisu Buku Orang Yang Sedang Duduk Itu Baru Nah Seperti Itu Ya Ini Kata Umun Ini Arusnya Kan Dia Bertan Win Maka Tidak Boleh Tan Win Kita Bu Ini Juga Arusnya Kan Tan Win Ya Karena Tidak Boleh Bertan Win Karena Dia Beritofa Dengan Isim Ma'usul Kalau yang Di atas Dengan Isim Isam Ya Daya Mang Bungus Bungus Jadi Jadi Nah Kemudian Itofa Kepada Isim Yang Dilekati Oleh Aliflam Tadi kan Contohnya Ada Alkitabu Alkolamu Asariru Almaktabu Misalnya Nah Disini Campanya Kitabul Lugoti Buku Bahasa Ya Kitabul Lugoti Buku Bahasa Tetap Ya Disini Boleh Apa Namanya Di Hari Katika Serodah Ini Boleh Beraliflam Boleh Juga Tidak Kalau Untuk Isim Yang Kedua Namanya Mudha Pun Ilai Anak Tambahin Lagi Disini Namanya Mudha Pun Ilai Alhamdulillah Pembahasan Tentang Isim Ma'rifah Selesai Jadi Isim Ma'rifah Kesimpulannya Terdiri Dari Enam Yang Pertama Apa Umahat Isim Ma'rifah Yang Pertama Umi Nini Siapa Sebentar Saya Izin Ya Umahat Sebentar Kak Tolong Di Stop Dulu Kak Tadi Tadi Coba Umi Nini Umi Nini Coba Disebutkan Tadi Apa Isim Ma'rifah Yang Sudah Kita Bahas Yang Yang Pertama Isim Saya Saya Isim Domir 6 Isim Alam Isim Karoh 4 Isim Isim Yang Dilekati Alip Lam Nah Misal Terus Yang Selanjutnya Nggak Selanjutnya Nyatuh Nggak Nggak Nanti Pas ini Dicatat Ulang Biasanya Kalau Ini Di Apa Namanya Di Isim Ma'rifah Isim Ma'rifah Nah Isim Ma'rifah Nah Kemudian Yang terakhir Tadi Isim Apa Isim Yang Isim Yang Di Bukan Atau Disandarkan Kepada Lima Isim Ma'rifah Di Atas Nah Itu Bagian Tentang Atau Macam-macam Dari Isim Ma'rifah Sini ada Yang Mau Bertanya Silahkan Sebelum Kita Lanjutkan Lagi Alvan Ustazah Izin Bertanya Berarti Bedanya Isim Ma'rifah Yang Keempat Yang Isim Yang Dilekati Alif Lom Sama Isim Nakiroh Itu Apa Ustazah Kalau Nakiroh Itu Masih Umum Masih Umum Oh iya Yang Masih Bertanwin Betul Kalau Nakiroh Itu Masih Bertanwin Bertanwin Fungsinya 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 kita Mempelajari Atau Mengetahui Dari Isim Isim Ma'rifah Ini Adalah Untuk Membuat Kalimat Membuat Kalimat Yang Bentuknya Nanti Adalah Jumlah Ismiah Kemarin kan Sudah Di awal Ini ya Pembagian Jumlah Mufidah Atau Kalimat Sempurna Ada Dua Yang Pertama Kalimat Atau Jumlah Ismiah Ini kalimat Yang Diawali Oleh Isim Nah Yang kedua Adalah Jumlah Fi'liah Ini kalimat Yang Diawali Oleh Fi'liah Nah Nanti Ada Ketentuannya Ketika Kita Membuat Jumlah Ismiah Maka Isim Yang Terletak Di depan Itu Nanti Disebut Mubtada Nah Itu Wajib Ma'rifah Nah Ma'rifah Bisa Kita Ambilkan Dari 6 Isim Yang Sudah Kita Pelajari Misalnya Kita Membuat Kalimat Kursi Itu Patah Menulisnya Kursi Yun Mak Surun Nah Ini Salah Kaidahnya Maka Isim Yang Terletak Di Awal Yang Disebut Dengan Mubtada Itu Harus Ma'rifah Maka Harus Bentuknya Al Kursi Mak Surun Nah Seperti Itu Ada Lagi Yang Bertanya Terus Tadi Salah Satu Dari Isim Isim Mausul Atau Kata Sambung Itu Adanya Alazi Alazi Atau Alazi Tapi Kalau Misalnya Dia Dikategorikan Dalam Bentuk Samsiah Bisa Enggak Karena Al 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 Termasuk Isim Masul Atau Termasuk Dalam Apa Takrif Yang Apa Samsiah Itu Seperti Samsiah Isim Mausul Isim Mausul Kan Ada Al 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 Tapi Bisa Dikategorikan Dia Termasuk Di Dalam Lams Samsiah Atau Tidak Kalau Penggunaan Lamsasya Dan Lam Komar Itu Kan Apabila Ada Alif Lam Yang Kita Bisa Menyebutkannya Itu Misalnya Jika Huruf Alif Lam Itu Bertasjid Maka Maka Dikategorikan Alif Sam 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 Itu Bisa Keduanya Oh Bitu Jadi Bisa Termasuk Kalau Kita Bedah Ayat Bisa Dikatakan Sebagai Isi Masul Mausul Atau Sambung Atau Bisa Juga Disebut Sebagai Lamsamsiah Alif Sam Alif Berhubungan Dengan Alif Lamsamsiah Itu Kalau Bedah Tajwid Sam Komaria Kalau Kita Irop Itu Jangan Sekali Kita Memakai Alif Lamsamsiah Alif Komaria Jadi Maka Maka Itu Isi Masul Kata Sambung Betul 6 Baik Jasa 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 Ada Lagi Ya Silahkan Assalamualaikum Ini Uca Yang Sentang Isyarah Kata Tunjuk Ini Dan Itu Kata Dekat Mungkin Al-Quran Ada Ada Ayat 88 Ada kalimat Haja Al-Qur'ani Ya Haja Al-Qur'ani Nah itu Bisa enggak Al-Qur'ani Sama juga Kayak kitab Jadi Kita Buha Jadi Kita Nah Untuk Al-Qur'ani Ini Bisa Kalau Al-Qur'ani Apa Al-Qur'ani Buha Maksudnya Kata Al-Qur'an Disandarkan Kepada 14 Oh Ya Bisa Umi Bisanya Al-Qur'an Saya Al-Qur'an Al-Qur'an Kalau Al-Qur'an Itu kan Sudah khusus Al-Qur'an Kitab kita Memang kitab Bisa Umi Bisa Jadi Kayak kitab Bisa Kita Buha Iya Sama Jadi Apa Al-Qur'ani Buha Atau Apa Disandarkan Jadi Umi Tiddi Tadi Contohnya Di surat Apa Surat Al-Isra Ayat 88 Yang tengah Al-Isra Ayat 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 88 Ayat 88 Tayyip Sebentar Oh Ya Hadal Quran Ya Hmm Ayat 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 Sidi Ayat Ya disitu kenapa Al-Qurannya itu kasroh Karena dia sebagai badal Jadi masih ada hubungannya dengan misli Di awal tadi bi misli ya Sebelum hadah ada kata bi misli Ada bak disitu huruf yang menjadikan isim setelahnya Majarur Nah disini Al-Qurani menjadi apa Menjadi Kasroh Karena dia sebagai badal Jadi kalau badal itu mengikuti isim Badal itu pengganti ya Mengikuti isim sebelumnya Jadi misalnya kalau mau kata Al-Qurannya ini tadi ya Sebentar sih Al-Qurannya ini kalau mau diidafahkan kepada 14 domir tadi bisa Jadi Tinggal hilangkan alif lamnya Kur'anuhu Kur'anuhuma Kur'anuhu Nah gitu Tapi jarang ketemu ya di kalimat seperti itu Ya ini ya Tapi kalau aturan gak bisa diapapain gitu Karena dia udah baku Termasuk ma'arifah Terus kayak yang ayat 93 nya Di situ ada Baitun Dia Baitun Paketan win Karena ada Min Pertanyaannya gimana Itu Baitun itu kan rumah ya Maksudnya Itu kan bertanwin ya Kan bertanwin Padahal gak ada alif lam Gak ada alif lam Jadi cuman Apa karena nyambung dengan min ya Oh bukan Jadi kan kalau tidak ada alif lam Dia bisa bertanwin Iya Ini bertanwin Baitun ya Iya Udah betul Baitun Jadi tidak ada Rumahnya dengan alif lah Memang di situ Isimnya Dalam bentuk Isim yang Nakiro Nah nanti kalau kita Masuk Masuk ke pembahasan Isim kana ya Isim kana itu Nanti Ini buat pengetahuan aja Jangan bingung Isim kana itu nanti Menyebabkan Isim yang terletak setelahnya Atau dia itu Merofakkan Merofakkan apa Merofakkan atau menjadikan Isim setelahnya itu Marfu dengan doma Dan Hobannya Itu menjadi Mansuk Jadi Disitu kata Baitun Itu kenapa Dia tanwin Karena memang dia Datangnya sebagai Isim Nakiroh Isim nasiroh Iya Nah itu nanti Letaknya dia sebagai Isim kana Yakunu Disitu ada kata Yakunu Jadi baitun nanti Ada hubungannya Dengan yakunu Ada sambungannya ya Ada sandarannya Bukan Dia bukan Bukan Idofah Umi Jadi berdiri sendiri Baitun Tidak Tidak bersandar Dengan apapun Sampai itu 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 Insyaallah Baik ada lagi Yang mau bertanya Tidak ada ya Jadi silahkan Meroja Nah Sekarang kita Sudah membuat Atau Sudah tahu Isim Ma'rifah Terdiri dari Lima Atau Terdiri dari Enam ya Maka nanti kita Mudah untuk membuat Jumlah ismi ya Kemarin kita Masuknya pada Pembahasan jumlah Mufidah Yang pertama Itu pembagiannya Ada dua ya Jumlah ismiah Dan jumlah Yang pertama Jumlah ismiah Kalimat yang Diawali Dengan Ismiah Nah Sampai Hwa Mariyotun Nah ya kan Hwa Ini diambilkan Dari isim Isim Domir Ya Maka Dia Dijadikan Suatu Kalimat Di awal Atau namanya nih Nanti kita Kalau belajar jumlah ismiah Berarti ada Muktadah dan Khobar Huanya ini disebut Muktadah Kemudian Mariyotun Sebagai khobarnya Nah ini ya Muktadah itu apa Isim yang terletak Di awal Ya Isim yang terletak Di awal Kalimat Atau jumlah Contohnya disini Huah Kemudian Khobar Isim yang menjelaskan Tentang Muktadah Ya ini apa Mariyotun Kemudian kemarin kita Udah ada ini ya Kaedah Muktadah Khobar Dalam jumlah ismiah Yang pertama Muktadah itu harus berasal dari Isim Ma'rifah Ini enam isim yang udah kita pelajari tadi Kemudian yang kedua Muktadah dan Khobar Harus sama Dari jenis Dan bilangannya Nanti akan dapat Insya Allah kita masuk ke Pembagian isim Menurut Jumlahnya Ya Ada Mukrat Musana Dan Jama Kemudian yang ketiga 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 itu Khobar harus Senakiro Kemudian yang keempat Jika Muktadahnya berupa Jama'at Taksir Yang tidak berakal Maka Khobar Ini nanti insya Allah Pembagian keempat Ini nanti kita detailkan lagi Makan depan Kita insya Allah Latihan ini ya Membuat kalimat Dalam jumlah ismiah Insya Allah Taksir Allah Taksir Allah Taksir Allah Hua maridun Artinya apa sih Hua maridun Hua maridun itu Sakit Dia Sakit Bisa juga Hua nya kita ganti Zaidun Maridun Atau misalnya Kita ganti Fatimatu Maridotun Nah harus sama Antara Muktadah dan Robannya harus sama Nanti disini ada Penjelasannya itu Ke sini ya Di bawah ini nanti Anda silahkan lagi Insya Allah Pekan depan Kalau Hua ahda Sabila Gimana Dimana Umi Hua ahda Sabila Hua Hua ahda Sabila Artinya siapa yang Lebih benar Jalannya Hua ahda Sabila Anak kok baru Malik Ayat 8 Isro itu juga Apa Surat yang tadi Ayat berapa Ayat 84 84 Ujung yang ujung Nah itu Muktadahnya sama Kobannya sama juga Enggak Bentar Hua ahda Sabila Oh iya Disini ada Hua Ada ahda Kalau Hua disitu Termasuk Domir Yang apa Domirnya Munfasil ya Domirnya Yang terpisah Nah dia Biasanya Kalau domir Munfasil itu Sebagai Muktadah Nah Ahda Ini sebagai Khobarnya Umi Ya Itu sebagai Khobarnya Oh iya Khobarnya ini Ahda Yu Ahda Yu Arusnya Domah ya Karena Apa Lita Azur Jadi dia Mukadar Domahnya Tidak terlihat Yang tersembunyi Bukan tersembunyi Tapi Karena Uzur Jadi Dia tidak Ditampakkan Domahnya Ya InsyaAllah Nanti kita lanjutkan Pekan depan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Wabarakatuh Jangan sekitar Terima kasih Sehat selamat Ustaz Sama-sama 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 Sama-sama